BPOM Pekanbaru kembali menyita dan mengamankan pabrik pembuatan kosmetik ilegal dari kawasan pemukiman kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Dari pabrik ini BPOM temukan berbagai merek kosmetik, bahan baku, peralatan, dan kemasan produk senilai 1,5 miliar. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru kembali merilis hasil penindakan dan pengamanan produk kosmetik ilegal yang diamankan dari kawasan pemukiman di wilayah Payung Sekaki, Pekanbaru. BPOM bekerjasama dengan Intel BPOM, Idetris Krimsus, Pol Dariau, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP Pekanbaru berhasil mengamankan dan menyita berbagai jenis kosmetik ilegal siap jual, kemasan, dan bahan baku yang belum dikemas. Produk kosmetik ilegal yang diamankan sebanyak 1.500.1928 kemasan dengan nilai ekonomis mencapai 1,5 miliar rupiah. Pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2018 dengan menjual ke toko kosmetik dan penjualan online. Pelaku dan kelompoknya berhasil meraih keuntungan sebesar 200 juta per bulannya. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa operasi penindakan ini merupakan salah satu wujud komitmen dari pemerintah dunia badan POM bersama dengan stakeholder terkait dengan kesehatan, kepolisian, sampaikan PP, utamanya untuk pemberantasan obat dan makanan ilegal. Kita tahu bersama bahwa namanya obat dan makanan ilegal ini belum ada ekoplasi mutu dan kamar, sehingga bisa berisiko kepada kesehatan. Operasi penindakan ini sendiri dilaksanakan oleh penyidik pegawai negresipil, Balai Besar POM di Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terpadu bersama dengan Direkturat Intel Badan POM, kemudian bersama dengan Direkturat Kriminal Khusus Polda Riau yang melalui Korpas BPNS, kemudian Direkturat Narkoba Polda Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan juga Sako BP Provinsi Riau. Lokasinya sendiri kita ada 4 titik, karena memang berdasarkan pendalaman, ini ada beberapa titik yang kita indikasikan merupakan tempat tinggal, gudang penyimpanan, dan tempat produksinya. Nah, kesempatan itu adalah di garam wilayah kecamatan Bayung Sekaki, Kota Pekanbaru. Pendalaman tempat-tempat ini sendiri, titik-titik yang dilakukan operasi ini sendiri sebenarnya sudah berjalan selama kurang lebih setahun. memang cukup membutuhkan effort ya, karena memang si pelaku ini cukup ceritik, artinya dia paham bagaimana untuk menghindari petugas. Dan kita intens selama 2 bulan bersama dengan Direkturat Intel dari Badan POM, ini melakukan pendalaman sehingga kita bisa petakan di mana tempat produksi, di mana tempat tinggal pelaku, dan di mana penyimpanan dari produk-produk kosmetik ilegal sebut. Dari 4 titik target tersebut, 2 titik itu ditemukan di barang bukti, artinya penyimpanan produk kosmetik ilegal, dan 1 titik merupakan selain tempat penyimpanan juga untuk memproduksi, yang rekan-rekan dapat lihat barang bukti di depan ini. Total temuan sebanyak 212 item, ini terdiri dari bahan paku, produk jadi, dan bahan pengemas, dengan keseluruhan sebanyak 151.928.000 pisis, dengan nilai ekonomi sekitar 1,5 miliar rupiah. BEPOM menghimbau untuk lebih berhati-hati dan selalu waspada, sebelum membeli dan menggunakan, atau mengkonsumsi obat-obatan, kosmetik dan suplemen, dan pangan olahan. Masyarakat diminta memastikan bahwa produk memiliki izin edar, dari BEPOM. Tim Ceria TV melaporkan. Tim Ceria TV melaporkan.